Jadi, ini saya pikir kerja kita, bagaimana kita meyakinkan pemilih-pemilih rasional atau yang miami-miami gitu, untuk biar salah milih menyesal sepuluh itu, karena dampaknya nanti beruruhnya usah terus, dan itu ke anak-anak kita nanti. Relawan Kajar Mahfud menggelar acara diskusi seruan pemilu jurdil dan dialog kebangsaan. Dialog itu dikelar menyusul kekhawatiran terjadinya kecurangan dan ketidakjujuran. Acara tersebut dihadiri empat pembicara, yakni Seno Kusumuarjondan, Warsito Elwin, Romo Beni Susetyo, dan Gus Islah Bahrawi. Acara tersebut dilakukan di rumah bersama Relawan Kajar Mahfud pada minggu 28 Januari 2024. Dalam acara itu, Gus Islah menekankan bahwa Indonesia memiliki sejarah hebat dalam demokrasi. Namun saat ini, martabat bangsa dikalahkan untuk mempertahankan kekuasaan sebuah keluarga. Menurut Gus Islah, demokrasi menjadi sesuatu yang penting untuk dipertahankan. Sedangkan Warsito Elwin mengimbau semua pihak untuk tidak salah pilih dalam Pilpres 2024. Dirinya mengatakan jika salah dalam memilih pemimpin, maka akan menyesal selama seumur hidup. Pemilih kasional, pemilih yang punya menyuruh itu, itu yang dihapiskan. Karena ini, ini kuat. Jadi di sana itu karena ada orang nangis sedikit terpengaruh, kuat mesakir loh. Ini nilai presiden juga berbas, mesakir. Presidennya akan memilih 1.76 orang yang lapar semua, jadi gak perlu dimesakir. Jadi ini harus diraksanakan, kemudian juga pemilih berdasarkan, wah ini keren. Jadi ini bukan keren, gak keren. Sebenarnya jenis ini, martabat ini keren, setelah 270 jutaan lak orang. Jadi keren aja gak? Jadi ini saya pikir kerja kita, bagaimana kita meyakinkan pemilih pemilih rasional atau yang yang mirip itu, untuk biar salah milih menyesal 10 ribu, karena dampaknya nanti, negara ini usah terus. Dan itu ke anak-anak kita nanti. Jadi jangan salah milih. Pastikan, karena dari tiga itu sudah jelas. Oleh karena itu, mari kita bergerak. Ya, terus yakin, kan? Jangan kemudian perat. Kalau perat, gak ada gunanya. Satu suara, kita kalah. Jadi satu suara, itu penting. Semua, itu jatuh. Sehingga, kita tidak ragu-ragu. Kita pastikan bahwa di tanggal 24 nanti, kita bisa menak. Tanggal 24, 12 hari nanti, kita bisa, Mas Gajar, walaupun bisa menak. Jadi, mulai, saya yakin sudah bergerak semua. Cuma sekarang masih, mari kita dapetin begitu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.